Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Suyadno, SPDSD, Unit Kerda, SDN, 4 Keteringan, Kecamatan Jigen, Kabupaten Blura. Hari ini akan melaksanakan aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak, Angkatan 10, Kabupaten Blura, BPKP Jawa Tengah. Aksi nyata yang akan saya laksanakan hari ini, yaitu aksi nyata modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Sesi 1, Coaching Prasupervisi, dilakukan dalam rangka menganalisis kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Bapak Supar SPD dalam tahapan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4, SDN, 4 Keteringan, Kecamatan Jigen, Kabupaten Blura. Bagaimana siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Halo Pak Supar, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi juga Pak Yarno. Bagaimana kabar Pak Supar pagi hari ini, dan ada kegiatan apa Pak Supar? Baik Pak, sehat. Dan semoga kabar baik juga untuk Pak Yarno. Iya, terima kasih. Ngomong-ngomong kegiatan saya mau melaksanakan KPM ini Pak di kelas 4 terkait dengan bagian dari pembelajaran Pak. Pak Sobar, ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak terkait bagian dari pembelajaran tersebut? Ini Pak, bagaimana ya Pak cara membuat siswa aktif saat KPM? Hmm, begitu. Cara membuat siswa aktif ya Pak, di bagian apa saja nih Pak yang ingin saya amati? Semuanya Pak, bagaimana siswa aktif saat kegiatan awal ini dan kegiatan akhir? Oke, ya apa yang harus dilaksanakan ya Pak? Hmm, begitu ya. Dari kalimat yang Pak Supar sampaikan, bagaimana dan apa yang harus dilakukan Pak Supar agar siswa aktif ya? Menurut Pak Supar sendiri nih Pak, bagaimana nih mengembangkan siswa bisa aktif dalam KPM? Begini Pak, paling tidak siswa aktif menjawab pertanyaan menyampaikan ide, ataupun tanggapan saat KPM berlangsung Pak. Oh begitu. Selain itu mereka antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran seperti itu Pak. Hmm, oke, oke. Siap Pak, dari sini. Apa nih harapan Pak Supar dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya, tentunya saya lebih bisa memacu anak-anak Pak, Pak, di kegiatan awal mereka mampu menjawab pertanyaan pematik. Di kegiatan ini, mereka mampu menyampaikan pemahaman, memberikan tanggapan maupun menerima masukan dari siswa lain. Oke, jadi anak-anak berkembang dengan baik Pak. Oke Pak Supar, dari sini harapan Pak Supar sangat bagus sekali Pak. Semoga nanti bisa melaksanakan dengan lancar ya Pak. Bisa memberikan rangkaian kegiatan yang mampu membuat siswa aktif dalam KPM. Kamu lani Pak, mau dilaksanakan observasinya. Pagi ini ya Pak, setelah istirahat tempatnya jam 9.15 menit Pak Yarno bisa melaksanakan pengamatan terhadap saya dalam mengajar di kelas 4 ya Pak. Oke, sangat bisa Pak Supar, habis istirahat jam 9.15 ya Pak. Di ruangan kelas 4 ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Sesi 2, pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 oleh Bapak Supar SPD. Sesi 2, pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 ya Pak. Bersemangat bendi, 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 bend Sekarang ini dia tidak masuk? Tidak! Kemarin ibunya melihat saya jomba itu sakit Didoakan semoga sempat sembuh untuk mengikuti pelajaran selanjutnya Apakah ini kalian sudah siap belajar? Siap! Mari kita tepuk PPK Ini akan belajar pelajaran sebagai pelajaran iblisah Terus 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 Siapa yang harus ikat sikap penjaga dan mengusah? Keputusan RKMI Kita kasih lihat? Keputusan RKMI 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 Ini gambar Ini gambar Ini gambar Cepuk Cepuk bangsa Padui 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 Akan 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 Sekarang pasukan akan menunjukkan LKPD Anak-anak mencermati LKPD Kita tunjukkan, satu, tulis namamu dalam anggota kelompokmu Anak-anak untuk menuliskan Sekarang pasukan, satu, tulis namamu dalam anggota kelompokmu Anak-anak untuk membantu mencari solusi permasalahan Yang berdasarkan video dan bacaan yang kalian baca Refleksikan ciri khas bangsa Indonesia yang patut dibanggakan Satu, tuliskan empat contoh dari sebuah ciri khas tersebut dalam LKPD Lima, berdiskusikan dengan teman satu kelompok Enam, apabila memalami keselitan terlanyakan pada kelompokmu Tahan semua antara anak Sekarang amati video sebelum mengerjakan LKPD Sekarang dikerjakan LKPD-nya Terima kasih Tidak selesai LKPD-nya Sihat Teman semua Sekarang diーツ Sekarang si mari kita pas berikin dulu pas berikin nah titik PT pukul pukul putus putus must pukul pesel pukul pas timber pas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati